Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di CryptoIn Oke, selamat siang teman-teman semua Semoga hari ini kita selalu cuan teman-teman ya Dan terutama harus sehat teman-teman ya Buat teman-teman kita yang kurang sehat atau kurang enak badan atau lagi sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading, trading, dan trading bareng Oke, langsung saja teman-teman Kali ini saya akan review satu coin ya teman-teman Coin ini dulu pernah saya beli setelah cuan Saya tinggalkan coin ini Saya akan review coin ini dan kenapa saya tinggalkan coin ini Oke, jadi begini teman-teman Ada satu coin teman-teman yang supply-nya hanya 3.000 Hanya 3.000 coin, gila nggak? Langsung saja, kita ke hotbit teman-teman Langsung kita cari namanya itu Your Finance Bit Oke, atau YFBT teman-teman Sorry, 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 sorry YFBT teman-teman ya Sorry teman-teman Oke, kita lihat seperti ini YFBT teman-teman ya Kita lihat logonya dulu teman-teman Di coin favorit saya teman-teman Nah, logonya seperti ini teman-teman ya Logonya seperti ini Ini dia YFBT Saya klik saja Langsung masuk Oke, jadi dia apa teman-teman ya Dia pasarnya kebanyakan satway Dan dumb teman-teman ya Tapi waktu itu Tahun kemarin saya beli dia waktu itu sempat ke harga 600 dolar Dia di pair ke dolar teman-teman ya Di sini saya hanya ingin berbagi teman-teman ya Saya hanya ingin berbagi Sesuatu yang pernah saya coba gitu loh teman-teman ya Jadi mohon maaf buat teman-teman yang bilang Bang review ini, review ini Saya minta maaf teman-teman Saya nggak akan review Untuk merugikan orang teman-teman ya Bukan sembarang saya review ini Ini pas dibeli ternyata Skem atau apa dan lain-lain Saya nggak mau Sebenarnya bisa saya review Tapi saya review aja yang pernah saya pegang Ataupun yang lagi saya pegang Yang saya paham gitu loh teman-teman Saya nggak mau review yang saya nggak paham Nanti Uang kalian bisa hilang teman-teman Pasti ada juga yang ikut saya Itu kenapa saya nggak sembarang kasih ini teman-teman ya Kasih konten atau review sesuatu Oke Langsung saya teman-teman ya Jadi ini YFBT ini teman-teman Dulu saya beli itu masih murah teman-teman Masih sekitar 5 dolar Pas dia naik ke 600 dolar per koin Saya jual teman-teman Oke Lanjut teman-teman ya Kita lihat market Apa candlesticknya teman-teman Dia kebanyakan sideway dan dump Sideway dump Jadi kalau teman-teman ya Saya sarankan teman-teman yang Kalau mau scalping Di sini cocok teman-teman Coba lihat Apa candlesticknya Turun naik Turun naik Kalau dia turun pasti naik lagi Kalau dia turun pasti naik lagi Jadi untuk scalping Saya Apa Saya Rekomen di sini teman-teman ya Untuk scalping Oke saya lanjut saja Apa sih YFBT ini YFBT ini teman-teman Dengar ya Ini totalnya hanya 3.000 Sorry sorry Hanya 4.500 supply Hanya 4.500 coin ya teman-teman Di dunia ini ya teman-teman ya Ini YFBT teman-teman Kenapa waktu itu saya beli teman-teman Karena waktu itu lagi booming Yearfinance Masih ingat kan YFI Yearfinance Yearfinance lah Yang sekarang harganya di 500 jutaan itu Yang pernah booming di tahun kemarin Ada di Indodax juga teman-teman ya Nah itu masih keluarga sama ini teman-teman Makanya Kenapa saya beli YFBT ini teman-teman Saya berpikir waktu itu seperti ini teman-teman YFI itu teman-teman YFI itu dari harga 500 ribu Ke 500 juta teman-teman Dalam jangka waktu itu gak sampai 2 bulan Waktu dia listing di Indodax teman-teman ya Itu teman-teman Supply-nya YFI itu 50.000 coin teman-teman ya Sedangkan YFBT ini hanya 3.000 Itu kenapa saya waktu itu cepat-cepat beli ini Dan ternyata cuan teman-teman ya Cuan Sampai dia naik ke 600 dolar Dan saya jual Saya belinya di 5 dolar Oke teman-teman lanjut Sekarang dia harga 17 dolar Apa sih dia teman-teman Langsung kita cek di Saya suka cek di Google dulu teman-teman Saya untuk memastikan dulu tau YFBT white paper Oke Ini penting nih teman-teman ya Saya langsung masuk saja Saya mau lihat di Chrome saya gak mau nyimpen ya Oke Jadi white papernya itu kayak apa ya Kayak loh kok gini YFBT white paper Langsung kita masuk ke Your finance bit wallpaper Oh dia harus di download teman-teman ya Jadi kalau teman-teman mau lihat White papernya silahkan di download teman-teman ya Saya gak mau download karena Memori saya penuh teman-teman Sorry ya Dengan konten-konten Oke langsungnya kita ke ini aja lah teman-teman Coin market cap teman-teman Sekali lagi teman-teman ya Saya hanya memberikan info teman-teman ya Info dan Otomatis teman-teman ya Kalau saya bagikan ini Yang sudah pernah saya pegang teman-teman Jadi bukan scam ya teman-teman Pilihan tetap ada di teman-teman semua Nah dia seperti ini teman-teman ya Di market cap Oke teman-teman bisa baca sendiri Dia harga sekarang seperti ini Saya mau lihat supply-nya teman-teman Saya pengen lihat supply-nya Berapa sih supply-nya Biar teman-teman Pada tahu juga semua Oke Tampilkan Oke Waktu itu saya beli dia di 600 dolar Dimana teman-teman ya Harga tertinggi Sekitar disini teman-teman ya Ini kayaknya teman-teman Oke Nah Peredaran supply itu 1097 FBT teman-teman ya Ini peredaran supply-nya Oh saya keliru teman-teman ya Ini total supply-nya ini teman-teman Cuma 2000 Begitulah teman-teman ya Cuma 2000 Ini total supply-nya Jadi di dunia ini teman-teman Dia cuma punya 2000 token Atau coin teman-teman ya Jadi gini teman-teman Kalau untuk teman-teman yang mau beli Ya Saya sarankan Kalau mau beli Jangan banyak teman-teman ya Kalau mau beli Jangan banyak Oke Karena Banyak orang yang scalping disitu Mungkin juga ini sebagai info Kalau ada teman-teman di luar sana Bilang Oh beli ini Beli ini Saya sarankan untuk scalping aja Boleh Contohnya gini teman-teman ya Kalau teman-teman yakin Benar-benar yakin Teman-teman nanti Bisa download webpapernya disini tadi Yang saya kasih tadi teman-teman Kalau betul-betul yakin teman-teman Beli aja Harganya sekarang kan berapa 17 dolar ya teman-teman ya Harganya sekarang 17 dolar Teman-teman beli aja Ya 2 coin 2 coin atau 3 coin Dan lupakan Oke teman-teman Karena suplainya sedikit Siapa tau tiba-tiba dia kayak bitcoin Nah itu dulu pikiran saya dulu seperti itu Karena suplainya sangat sedikit Oke Dan dia juga sudah Ini kan sudah tercatat teman-teman Di coin market cap Ini juga dia sudah tercatat di Coin Gecko teman-teman ya Jadi ya Nggak perlu ditakutkan Menurut saya Sesuai dengan ininya saya ya teman-teman Sesuai dengan Dengan yang saya Anut ya Oke dia sudah tercapai Jadi coin ini jelas teman-teman ya Jika ingin hold Jika berminat Silahkan ambil coin ini teman-teman Saya nggak memaksa Saya hanya memberikan Apa Acuan Gitu lah teman-teman Sekarang kenapa saya nggak beli Sekarang saya nggak beli Jujur aja teman-teman Sekarang saya nggak beli Karena gini Dana saya terbatas Jujur aja Dana saya terbatas Jadi kalau saya mau ambil ini Dan saya hold Teman-teman Model saya diem Mending saya pakai dulu Untuk coin micin lainnya Oke karena ini nggak micin 17 dolar teman-teman ya Bukan micin ini Oke kira-kira begitu teman-teman Jika ada kritik dan saran Atau mungkin saya salah teman-teman ya Silahkan di komen Sedangkan kasih Apa Perbaiki kesalahan saya gitu loh teman-teman ya Jadi kalau menegur itu Kasih solusi Oke teman-teman Itu saja Sukses selalu Dan tentunya harus selalu sehat Teman-teman Jika ini bermanfaat Silahkan di share Sampai jumpa